Katanya Mas Bone itu dulunya mantan api kan, pernah nge-b***** orang juga. Orang tua aku nyamperin Mas Bone sama polisi. Kalau aku sama Mas Bone terus sampai ke depannya tuh bakal rusak masa depannya. Selama ini dia dicacimaki, direndahi sama orang tua saya. Dia ada pikiran buat nge-b***** orang tua saya. Jujur Mas, masa lalu saya itu memang sangat kelam Mas. Bener nggak kalau kamu mantan narapidana? Iya Mas, bener itu Mas. Dan saya akan buktikan ke orang tuanya kalau saya bisa menjadi iman yang terbaik. Saat ini aku dalam masa untuk berubah Mas, banyak belajar agama juga Mas. Sikit-sikit iPhone-nya Pak Bone. Sikit iPhone. Mas, nggak ada rumah. Sumbangan, sumbangan. Saya pikir tadi gelandangan. Bukan ya? Bukan. Iya, iya, iya. Duduk di bawah saya pikir ngapain. Nggak apa-apa kan, nggak ada masalah kan? Nggak ada, Pak. Oh, iya, iya. Nggak apa-apa kan, saya pikir ada masalah. Kan surya utama mencoba berbagi. Orang bilang katanya, di mana itu ada pohon bambu itu banyak makhluk halus. Oh, tebu. Oh, bukan bambu. Balas, saya udah mulai ke acara mistis tadi. Kok mirip tebu sama bambu ya? Iya, bener-bener. Boleh dong, Pak? Sembuk? Oke, kurang aman. Emang ada rasa apa aja? Rasa memiliki atau rasa bersalah, ada nggak? Rasa. Maksudnya ada. Harganya berapa? Ada kelihatan. Berapa? Astagfirullahaladzim. Malamak. Rp. 14.000. Menurut duitku baru Rp. 12.000 lagi. Rp. 12.000 lagi. Nanti kalau jadi anggota DPR, jangan pencitraan ya. Jadi anggota DPR, jangan pencitraan. Mas, saya mah apa adanya, Mas. Jadi support saya nih kalau saya jadi anggota DPR. Support, Pak. Support, ya. Iya, siap. Saya memang nggak pada pencitraan apa adanya. Iya, kan? Orang-orang pada pencitraan. Pas mau jabat baru pura-pura baik. Saya memang begini aja udah. Bagus. Iya, kan? Siap. Terima kasih, Bang. Sosess. Thank you, thank you. Izin foto, ya. Izin foto? Sama istrinya. Sama istrinya? Goceg dulu ya, Bang. Foto sama istrinya aku Rp. 5.000. Enak, ayo, gratis. Ibu, dari mana bu asalnya? Dari Salatiga. Salatiga? Yes. Salatiga berarti masih benar tuju ya? Lebih banyak ya dari Jakarta ya. Oh, iya, iya, iya. Bu lagi mampir ke ITC Kunenya nih. Iya, betul. Mau beli apa bu? Pengen beli bubur nado. Bubur nado? Tuh, tuh, kayak. Dari Salatiga nyari menado. Orang dari Salatiga aja ke ITC Kunenya cuma nyari bubur nado karena makanan menadonya enak-enak sih, kan? Buat-buat. Iya. Makasih, ya. Makasih, ya. Makasih, ya. Makasih, ya. Aku boleh foto, nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, dong. Terima kasih, ya. Sama-sama, Ibu. Mas. Makasih. Mari, ya. Wess. Ah, luah biasa. Anji Drive. Hah? Anji Drive. Sip, ya. Dibati dulu. Nama siapa, Mas? Nama? Oh, nama saya Bone. Bone? Iya. Tulang, tulang, Bone. Kacau, 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 kacau. Bone, mau kemana? Mau jalan dulu. Makasih, kenapa disinggalkan? Ambil aja dulu, nggak usah panik. Ini pacaran apa-apa? Iya, ini pacar saya. Apa? Pacar saya. Pacar, pacaran? Iya. Pacaran, oke. Ini menarik banget, nih. Bajunya bagus, ya. Angan panjang, ya. Iya. Bone masih apa? Tidak. Capek kalau jalan terus. Namanya siapa, nama? Fia. Fia? Fia Toll, Fia Cipu Larang. Tidak. 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 Bone sama Fia. Nih, mau diimnotis ya? Tidak. 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 Karena kalau lo nanti diimnotis terus nanti mau tayang, lo gua kasih duit. Tapi kan waktu lo gua beli. Waktu lo baik, aku beli, ya. Tidak. 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 Mau tahu tentang. To the Bon? Tidak. Gak aku sih. Hah? Ah, boleh? Apa? Apa? Cuman bentar. Kita sebenarnya gak ada masalah sih, kita. Iya, gak harus ada masalah. Orang di importis gua tuh gak harus ada masalah. Cuman biasanya jadi masalah. Eh, ini kenapa mas tangannya, bro? Oh, biasa lah. Hah? Biasa. Kenapa? Apa? Aku jatuh dari motok sih. Oh, jatuh dari motok. Lu mau coba? Aku mau tapi dia dulu yang boleh. Boleh? Contohnya kayak ibu ini nih, ibu yang disini nih. Tuh. Dia tuh suami yang mana? Gak ada suaminya. Ini suami yang pasang mana? Anaknya mau ditut. Kok gitu? Suami saya. Hah? Saya mau gak? Gak ada, tapi jangan lama sih. Oke. Oke, boleh, boleh, boleh. Silahkan silahkan. Yuk dipasang dulu. Makanya dipasang di jepit ya? Iya. Oke, udah? Cek. Suara dicek, dites ya? Eh, Fia dan Bone. Iya. Bone ya? Eh, adanya gini. Lo bersedia ya? Lo lihat dulu ya? Gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Oke, oke, oke. Ini pasangannya menarik nih. Dua orang ini unik gini, tanya ya? Hahaha. Oke, intinya kalau liat api lo harus tidur. Ya? Lo akan tidur kalau liat api gitu ya? Oke? Kalau liat api lo tidur, lo akan tidur kalau liat api. Ya guys? Oke. Kayak nafas yang dalam liat hidung, keluarkan demut dan keluarkan api lo harus. Oke. Sekarang udah jarang yang kesini ya? Iya. Nah. Untuk orang yang sesentu dengarkan suger cerita ya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Fia, kamu pacaran sama Bone ini udah berapa lama? Udah dua tahun. Oke. Gimana hubungannya selama ini ada unak-unak sama Bone atau gimana? Sebenarnya banyak sih mas, kulit-kunaknya. Banyak juga hal yang aku tahu tapi Bone-nya belum tahu. Aku sama dia tuh komplikatif banget hubungannya. Apa? Aplikatif gimana? Dari awal PDKT sampai sekarang tuh sebenarnya hubungan aku sama Bone tuh nggak disetujuin. Karena orang tua ngeliat Bone bertato. Orang tua aku ngiranya Bone ini bukan orang baik-baik. Orang tua aku bilang kan kalau aku sama mas Bone terus sampai ke depannya tuh nggak akan benar. Bakal rusak masa depannya. Aku bingung juga sih nanyanya sama Bone. Ada satu hal yang pengen aku pertanyakan juga sama mas Bone. Oh gitu. Ada pertanyaan yang kamu pengen tanya. Tapi kenapa kamu nggak tanya? Aku takut soalnya takut nyinggung mas Bone juga. Aku nggak mau mas Bone ngerasa kalau dari yang aku tanyain ini bikin mas Bone jadi mundur. Aku takut sih bikin pernikahan aku nanti jadi hancur. Karena dulu tuh orang tua aku pernah bilang katanya mas Bone itu dulunya mantan api kan. Pernah nge*** orang juga. Ah itu nggak benar mas. Nggak benar? Ya. Oke. Tapi lo pernah di penjara apa nggak? Nggak. Lo pernah di penjara nggak? Nggak pernah aku mas. Oke tapi kamu nggak pernah nanyain sama Bone? Pengen-pengen aku tanyain tapi aku nggak berani. Soalnya aku takut mas Bone berpikiran yang lain-lain dan akhirnya ngerusak rencana nikah aku ke depannya sama mas Bone. Itu yang bikin orang tua lo nggak suka sama Bone gitu? Iya. Dulu pernah orang tua aku nyuruh aku buat pindah kota. Dia orang tua aku nyuruh aku buat tinggal sama nenek aku kan. Iya. Karena biar aku nggak ketemu lagi sama mas Bone mas. Padahal hubungan aku sama mas Bone sampai sekarang masih baik-baik aja. Dulu juga pernah orang tua aku nyamperin mas Bone sama polisi. Karena nyangkanya aku diculik sama mas Bone. Oke tuh tuh orang tua lo pernah bawa polisi untuk mana jadi? Buat datangin kontrakannya Bone. Karena lo lagi di situ? Enggak aku tuh sebenernya lagi di rumah temen cuman buat menangin pikiran. Tapi orang tua aku nyangkanya aku diculik sama mas Bone. Lo nggak ada di situ? Nggak ada. Sebenernya mas Bone itu orangnya yang sabar. Mas Bone itu orangnya baik mas aslinya. Cuman orang tua saya tuh tetap nyangka mas Bone itu bukan orang baik-baik. Sampai mas Bone akhirnya pindah kontrakan. Hanya karena dia tuh ngerasa dikucilin. Apalagi semenjak kejadian. Dikirapak polisi? Iya. Oh gitu Bone. Kamu pernah didatangin polisi gitu? Iya pernah. Tapi kan aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba didatangin polisi. Kamu dituduh nyulik dia? Iya. Tapi aku kan nggak ngerti apa-apa mas. Oke. Tapi kamu dendam, kesil nggak orang tuanya? Enggak, enggak. Apa? Enggak sih mas. Soalnya aku ngerti mungkin orang tua kan cara pandangnya kan berbeda mas. Iya. Apalagi kan penampilan saya kan tatuan gitu kan. Iya. Mereka berpikir kalau saya ini nakal, nggak punya masa depan. Mungkin seperti itu. Oke. Nah sekarang gini. Pertanyaannya lu pacarannya sama Bone gimana? Aku sama Mas Bone selama ini pacaran diem-diem Mas Backstreet. Terus gimana pacaran diem-diem tuh gimana? Kadang aku nyuruh teman aku buat ke rumah, buat ngajak aku keluar. Buat aku ketemu sama Mas Bone. Mas Bone pernah dulu pura-pura jadi ojek online. Cuma buat ngajak aku keluar. Oh pura-pura jadi tukang ojek jemput kamu gitu, pakai seragam ojek terus? Iya. Karena dulu pernah orang tua saya maki-maki Mas Bone depan umum. Gara-gara ketahuan jalan sama saya Mas. Dulu pernah Mas, waktu aniversari satu tahun sama saya, Mas Bone tiba-tiba datang ke rumah. Dia datang lewat jendela, ngetok-ngetok cuma buat ngasih saya hadiah. Oke. Tapi itu ketahuan sama papa saya. Iya. Terus tiba-tiba bapak saya datang bawa sapu, langsung keb****n dia Mas. Dianya ngelawan gak? Enggak. Mas Bone ini sabar banget orangnya. Tapi dia tetap bertahan nih walaupun orang tua kamu udah gak suka benci banget sama dia. Sejauh ini saya berusaha buat orang tua saya ngasih restu Mas. Aku sama Mas Bone ini bener-bener berusaha buat bisa bikin hati orang tua saya bisa nerima kami. Sebenarnya aku sama Mas Bone itu udah pernah tunangan. Hah? Udah pernah tunangan maksudnya? Kita tunangan diem-diem. Tunangan diem-diem? Iya. Karena kan mau gimana pun juga atas pertujuan kedua belapia kayak itu aku sama Mas Bone kan Mas? Iya. Terus kalo sampe lu tunangan tapi lu gak disetujuin gimana kawinan nanti? Saya berusaha sih sejauh ini. Berusaha buat dapet restu dari orang tua. Dan bikin mereka percaya kalo Mas Bone ini orangnya baik. Seandainya nanti orang tua saya gak setuju kayaknya saya kawin lari sih Mas. Mas Bone ini pekerja keras Mas. Mas liat aja tangannya yang luka itu. Dia sampe-sampai kerja dari pagi ke pagi buat dia nabung buat aku buat masa depan nanti. Karena Mas Bone janji setelah nikah dia gak akan bikin saya kekurangan. Lu sekarang percaya gak kalo Bone ini pernah bunuh orang atau dia narapidana gitu? Saya sebenernya kurang percaya sih tapi temennya ada yang pernah kirimin foto-foto dia waktu foto di sel. Saya gak mau percaya sebenernya tapi saya juga harus bisa pastiin kalo itu tuh bohong. Gimana nih? Nih lu mendingan apa adanya yang ngomong? Walaupun gini walaupun emang lu emang bener Nabi atau apa kan orang lu kenapa? Tidak apaan sih lu bang? Enggak, gue cuma ngomong doang gitu Mas jenanya. Jika gue bilang enggak bang, enggak mungkin aku bohong di sini. Ini tempat rumah mas. Iya, iya, iya. Gue mau ngebantuin hubungan lu soalnya dia ada foto. Tapi kamu gak usah ngomongin kit gua di Nabi, gua gak pernah ngomong di sel, gak usah di di sini. Iya, gue jadi panik juga nih. Enggak, gue cuma ngebacuin. Karena kan dia tadi bilang ada yang ngirim foto lo di sel. Gue enggak duduk lo juga. Tapi sama aja, Mas. Oke, oke, oke. Gini, kenapa lo ngekonfirmasi aja ke Bone? Ngomong nanya langsung, Mas ini apa nih kalau emang itu fitnah gitu ya? Aku enggak berani, Mas. Aku takut bikin Bone ngerasa enak sama aku. Kalaupun itu benar, aku pengen hubung aku sama sama Bone baik-baik aja sampai nanti kita nikah. Pernah, Mas, waktu itu tuh orang tua saya nemuin boneka yang ditusuk-tusuk di bawah ranjang tempat hidup saya. Boneka yang ditusuk-tusuk maksudnya? Orang tua saya itu ngira kalau Bone main ilmu hitam. Ngedukunin kamu? Iya. Tapi saya enggak percaya. Oh, lo enggak percaya? Oke. Ya siapa tahu mungkin aja nih, Maaf ya. Bisa jadi orang tuanya segitu bersih sama kamu. Itu bisa-bisa dia doang, bener nggak? Tapi itu kan enggak mungkin, Mas. Maksudnya ini kan sudah modern. Bisa jadi fitnah. Kayak itu juga kan aku enggak percaya yang kayak gitu, Mas. Iya, iya. Terus orang tua kamu bilang apa, duduk kamu diguna-guna tuh? Orang tua aku cuma bilang kamu tuh cantik. Kamu tuh masih bisa cari cowok yang baik-baik selain bone. Kamu bisa cari orang yang secara fisik pun enggak kayak bone. Tapi buat saya bone itu ganteng kok, Mas. Iya. Selain ganteng juga dia baik. Iya. Tapi enggak bener ya bone kalau lo melet dia enggak bener kan? Enggak bener lah. Terus maksud Mas Uye itu apa ngomong saya jelek gitu? Saya enggak bilang kamu jelek. Terus tadi ngomong kayak ganteng-ganteng itu maksudnya apa? Apa dia yang ngomong? Terus istri Mas Uye gimana? Lihat Mas Uye kayak gini. Emang Mas Uye ganteng apa? Lo enggak bilang kenapa jadi gue yang enak? Gue enggak bilang dia jelek. Sebelum orang ngaca dulu gitu loh. Eh, gue enggak bilang lo jelek. Jangan bilang lo jelek. Jangan bilang lo jelek. Jangan sama aja memperbandingkan saya, Mas. Ya, membandingkan siapa? Emang ada gue ngomong dia jelek? Enggak ada kan? Maksudnya tanya ganteng. Emang dia ngomong apa? Mas Uye muda ganteng sama saya, Mas. Iya, Bu. Emang gue ngomong tadi jelek enggak kan? Makanya Mas ngaca dulu. Iya, gue setiap hari ngaca. Mas Uye tanya istrinya Mas ganteng atau ganteng. Ganteng tapi ini gue ganteng. Mas Uye pelet juga gitu loh. Eh, sorry gue enggak bilang lo jelek dari tadi. Tapi kan enggak ada perbandingan, Mas. Ganteng atau enggak gitu loh. Enggak. Gue enggak nanya. Aduh. Udah, udah, udah. Oke. Tapi lo cinta tulus sama boneka kan? Iya, Mas. Maksudnya apa, Mas? Nanya-nanya tulus atau tidak? Kami ini udah 2 tahun loh, Mas. Mas ini kayak pekanya aneh-aneh deh. Bukan ganteng. Bukan tulus. Udah tau kita 2 tahun mau tunangan. Gue kan, Hoss. Terus kalo gue di maja gue namanya bukan, Hoss dong. Mas, gini. Gue kok nanya. Lo tulus apa enggak? Terus jawab tulus. Bagus kok. Ada pertanyaan yang gak usah ditanyain, Mas. Kalo tulus masalah ganteng itu udah liat kayak gini, Mas. Gue kan tulus apa gitu loh. Yaudah, salah. Gue jadi nanya apa nih? Gok, itu tadi pertanyaan biasa-biasa aja, Mas. Ini sampai ke dalam-dalam kalo ditanyain. Udah salah, gue dimangki-mangki. Sabar. Surya utama harus sabar. Bukan masa nanyain ganteng, tulus, udah kayaknya 2 tahun. Maaf, maaf, maaf. Ya udah gue minta maaf. Salah gue, salah. Yaudah, sekarang gini deh, gue gak nanya. Lo mau ngomong apa deh, gitu aja. Unek-uneknya apa. Saya tuh takut, Mas. Kalo misalkan suatu saat nanti, Mas Boneh punya rasa dendam sama orang tua saya. Takutnya Mas Boneh ngerasa selama ini dia dicacimaki, direndahin sama orang tua saya. Dia ada pikiran buat nge***in orang tua saya. Hal-hal yang tidak saya inginkan lah, Mas. Jadi, saya kan kadang mikir, saya lanjut aja sama Boneh atau engga. Apakah saya harus dengerin orang tua saya atau tetap percaya sama Mas Boneh. Tuh gitu. Ya lo sempat berpikir buat putus. Iya. Maksudnya Mas, gak usah dipengahuin dong, putus atau engga. Tuh. Kan dia gue naik. Gue cuma... Dia ngomong bukan gue. Oke, sekarang gini deh. Apa yang mau lo sampein ke Boneh deh. Gitu aja deh. Hati lo, perasaan lo, dubang hati lo yang paling dalem. Tuh. Udah, bingung gue. Aku tuh sayang banget sama Boneh, Mas. Tuh, dengerin. Nyalah, Mas. Aku berusaha semoga aku sama Mas Boneh bisa sampai ke Pelaminan. Dan untuk orang tua saya, semoga mereka berubah pikiran. Dan bisa ngasih kesempatan buat Mas Boneh untuk memperbaiki diri kedepannya. Mas Boneh mau kan tetap menungguin, jangan sampai lelah. Kita harus tetap berusaha, Mas. Karena aku yakin usaha gak akan mengkhianati hasil. Jangan sampai lelah ya mencintai aku, Mas. Aku sayang banget sama Mas Boneh. Aku tahu Mas Boneh tuh lelah, capek, ngadepin semuanya. Tapi semoga Mas Boneh tetap sabar. Karena aku yakin kedepannya kita pasti bareng-bareng. Dan kamu gak masalah ya? Aduh, gue nanyainya salah nih. Gue takutnya marah nih. Saya minta maaf mau nanya Mas ya. Minta maaf ya, mau nanya doang. Boleh, aku maafin. Tapi pertanyaannya jangan yang aneh-aneh dong, Mas. Tahu nih pertanyaan gue aneh. Menurut gue gak aneh untuk lu aneh nanti. Boleh nanya gak satu hal nih? Boleh, boleh, boleh. Satu terakhir aja. Boleh, boleh. Lo sama lo suka sama cowok bertato kan? Gue suka juga soalnya ya. Maksudnya? Maksudnya cewek bertato. Jadi gue bukan berarti nanya tuh bukan berarti gue gak suka nih. Nih ya. Bukan cowok bertato ya suka cewek. Salah nih gue ngomong nih ya. Kamu suka nih. Kan gue nanya gue bukan kamu gak suka. Gue nih suka nih. Lo dengerin nanya gue nih. Lo sama cowok bertato emang suka. Nah gitu, Mas. Suka, Mas. Suka. Apa yang lo suka? Karena menurut aku kebaikan orang tuh gak harus dilihat dari dia bertato atau enggak. Oke. Yaudah gitu aja ya. Untuk orang yang saya sentuh dengarkan cerita ya. Ya. Intinya gini. Saya tahu kalian lelah. Pacaran, hubungan tidak dilihat oleh orang tua tuh suatu hal yang berat banget. Apalagi udah serius gitu ya. Saya menyalahkan orang tua kamu juga enggak. Karena orang tua kamu tuh pasti bukan orang tua kamu aja deh. Orang semua orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik. Anaknya mendapatkan pasangan yang paling the best lah. Semua orang tua hampir. Hampir semua orang tua mungkin juga gak mau anaknya nikah sama bekas p******mu. Ya kan. Ini orang ngomong umum, mas. Ya kan. Jadi juga kita tidak bisa menyalahkan orang tua kamu juga. Tapi gimana kalian berdua menyakinkan orang tua kamu bahwa Bon ini orang baik. Ya Bon ini orang benar. Ya kan. Semua orang punya masa lalu gitu kan. Dan semua orang bisa berubah. Jadi gitu aja kok. Ya. Yaudah. Tarik nafasin dalam daya dulu. Aku akan mulut dan bang. Cinta sama Bonnya ya. Iya. Gimana Bon? Mau gak dihipnotis? Supaya gak marah-marah mulu nih. Gua mau mas tapi pertanyaannya jangan aneh-aneh deh. Kita let's go pas dihipnotis marah-marah gak ya? Oke jangan aneh-aneh deh. Ayo. Pindah sini. Ya siap. Lagu baper ini untukmu. Sedang kali kamu muncul di ingatanku. Ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu. Lagu baper ini untukmu. Yang terakhir. Bone tenang ya. Jangan marah-marah ya. Siap. Aduh. Tarik nafas yang dalam hidung. Keluangkan yang mulut dan kulit api. Lo harus tidur. Ya. Iya. Aduh. Untuk orang yang saya sentuh kan harus beri saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan. Tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Sekarang jujur ya bone. Sekarang tenang. Jangan emosi. Gimana sih dengar surhatan sia tadi? Mengenai pandangan orang tuanya terhadap kamu di mana ya mereka gak suka dan gak setuju sama kamu tuh, gimana? ya gak apa-apa sih mas soalnya aku tau sih kalau orang tua pasti mau anaknya mendapatkan yang terbaik gitu, dan mungkin mau yang gak bertatu, tapi buat saya mas gak apa-apa gitu, aku akan tetap beri yang terbaik buat dia gitu ya tapi kalau mau tau mas aku tuh sedih banget terkukul mas dengan omongan dia semua tentang tentang saya yang yang ibunya mau gitu loh aku akuin, hidup saya memang berantakan masa lalu saya mas tapi semua orang kan pasti ada mas saya mas kita akan berubah lebih baik lagi mas orang mungkin melilai saya dari masa lalu aja mas, jujur mas masa lalu saya tuh memang sangat kelam mas hidup di jalan pokoknya mas oke, pertanyaan saya nih bener gak kalau kamu mantan narapidana? iya mas, benar itu mas oke lo berantakan orang? enggak mas, jadi itu saya dipitnah mas sebenarnya jadi pacar saya dulu gak nerima kalau aku putusin terus dia nuduh aku KDRT dia mas jadi pas aku dituduh mas aku dilaporin polisi sempat ditahan beberapa lama mas beberapa hari terus nenek saya, keluarga saya berusaha membela saya mas berjuang mati-matian meyakinkan bahwa itu semua fitnah mas oh jadi lo sempat ditahan beberapa hari? iya mas hanya itu kan gak sempat disidang mas cuma ditahan aja mas oh tapi tidak cukup bukti gitu iya mas karena itu kan fitnah mas aku bingung itu fitnanya dari mana mas itu beritanya mas jangan kamu bunuh ini mas bunuh orang semut aja aku gak tega mas dia kan makhluk hidup juga mas oke udah semut aja lo gak tega? iya mas kalau nyamuk? ya kalau gigit kita kita pukul lah mas kalau semut kenapa lo gak tega? ya dia kan gak gigit kita mas semut juga gak ngurungin orang mas dan gak memberikan penyakit mas lo gimana nih? dengar gak direstuin tuh apa yang akan lo lakukan apa nih sebetulnya? ya gak apa-apa mas dia gak direstuin mas soalnya mereka menilai kalau aku ini masih kelam kehidupan aku mas tapi aku kan sudah berubah mas aku mulai kerja dari pagi kadang sampai pagi juga mas buat bahagian piah mas dan itu mas resiko buat saya sendiri mas cowok bertato mereka pasti susah menerima yang karena mungkin orang tua piah mau mendapatkan mantu yang mungkin pejabat atau pegawai gitu mas yang gak bertato gitu mas tapi saya akan buktikan mas kalau aku tuh sayang sama dia mas dan saya akan buktikan mas merubah stigma orang bertato bahwa orang bertato itu gak punya masa depan mas oke oke nah lo sekarang kerjaannya apa? kalau boleh tau oh saya kerja mas kerja apa aja mas sekarang saya buka tato studio mas kamu juga buka tato studio? iya mas gimana? di Jakarta Pusat mas oke 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 nah sekarang gini tato-tato lo tuh ada maknanya gak sih? ada gambar orang ada tulisan banyak banget oh iya mas semua tato saya ini ada maknanya mas aku gak buat asal-asalan mas apa? makna-maknanya apa? makna-makna di tato-tato kamu nih? contohnya di kaki saya mas ini ada foto nenek saya oh tato gambar nenek kamu di kaki? iya mas aku buat supaya di setiap langkah saya itu ada doa nenek saya mas karena nenek saya selalu memberikan support ke saya mas walaupun sampai dia meninggal aku belum bisa memberikan yang terbaik mas apalagi apalagi? banyak sih mas tato saya mas yang ini kayak di tangan ini tentang perjuangan gitu tentang hidup saya mas oke ini gambar siapa yang disini? oh ini mas yang ngajarin saya nato dulu mas aku tato dia karena gara-gara dia hidup saya lebih baik lagi mas saya gak hidup di jalan lagi jadi kamu selalu menghargai orang-orang yang berjasa dalam hidup kamu ya? iya pasti dong mas makanya aku menato wajah dia ke tubuh saya supaya aku gak lupa kebaikan dia mas kalau tato disini gambar siapa nih orang yang berjasa apa nih yang kiri? oh ini mas ini tentang apa ini pangeran China mas tentang seorang yang pekerja keras pejuang gitu lah seperti hidup saya mas oke oke ada maknanya ya nah tapi lu benar udah tunangan diem-diem? iya mas beneran mas kita tunangan yang diam mas tanpa persenjuan orang tuanya? iya mas tapi benar lu mau kawin lari? enggak mas saya maunya nikah yang baik-baik mas apa? saya maunya nikah baik-baik sama dia keluarganya juga menyetuju saya gitu loh makanya saya bekerja keras mas membuktikan kalau saya itu udah berubah punya masa depan juga mas dan saya akan buktikan ke orang tuanya kalau saya bisa menjadi iman yang terbaik buat dia mas saat ini aku dalam masa untuk berubah mas banyak belajar agama juga mas oh gitu? iya mas oh bagus dong apa yang lu lakukan? belajar agamanya udah sejauh apa? ya sholat belajar surat-surat pendek mas jadi saya berubah mas itu bukan karena omongan orang mas tapi saya berubah karena buat diri saya sendiri mas karena kita gak tau umur mas jadi dulu mas aku pernah hampir overdosis mas tiba-tiba aku ditolongin sama marbot masjid mas dari situlah sekarang menjadi guru spiritual saya mengajarin saya sholat surat-surat pendek ngaji gitu mas jadi apa yang lu dapetin apa yang lu rasakan setelah lu belajar mendalami agama? ya hidup lebih tenang mas kemana-mana juga aman terus kita ada masalah kita sholat cewek lo ini sama sekali gak tau nih kalau lu lagi belajar agama segala macem dia gak tau mas buat apa aku beritahu dia mas ini kan demi kebaikan saya juga mas coba kamu udah bisa baca surat apa coba? banyak mas kayak al-fatihah kulhuallahu ahad coba 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 bismillahirrahmanirrahim maaf mas kalau ini ya enggak kalau bau soalnya aku masih dalam proses belajar bismillahirrahmanirrahim kamu lagi mulai belajar nih? iya mas karena saya akan menjadi imam si Pia mas hanya kan aku masih jarang ke masjid mas soalnya saya juga takut di cibir mas gitu mas oke apalagi yang melengkapin bapak Pia nih? iya mas kadang aku kasihan liat Pia mas masih bertahan sampai bertahun-tahun terus bahkan aku yakin mas kalau dia bisa mendapatin lebih baik cowok lebih baik dari aku mas tapi aku sangat bersyukur mas dia masih bertahan menunggu aku bisa sukses mas walaupun tantangannya banyak terkadang dia beranten dengan ibunya mas buat mempertahankan aku mas aku banyak mau ceritain mas tapi jangan dibilang-bilang ya aku malu mas ada suatu hal iya mas sebenarnya mas kadang aku itu merenung sendiri nangis di kamar mandi mas soalnya kayaknya kok bisa ada perempuan yang masih bertahan sama aku sayang sama aku walaupun banyak halangan terus aku belum bisa memberikan yang terbaik mas kadang aku depresi pingin lari gitu tapi di satu sisi aku sayang sama Pia mas kenapa nangis di kamar mandi iya sedih mas soalnya aku belum bisa membuktikan ke dia mas kenapa harus di kamar mandi iya malulah mas kalau di tempat umum masa cowok tatuan nangis nah coba lo lagi di kamar mandi dibayangin lagi di kamar mandi gimana lo nangisnya gimana coba sambil ngomong apa sayang makasih yang udah bertahan ya nangis gitu tuh iya mas kayak gitu mas tapi lo sama orang tua Pia gak dendam gak apa enggak lah mas orang tua Pia itu aku anggap orang tua aku sendiri mas karena aku sayang sama Pia aku gak apa-apa mas dia menganggap aku kayak gimana mas tapi suatu saat aku akan membuktikan ke Pia mas kalau aku itu sayang sama dia lo gak coba membentuk datang ke orang tua Pia kalau lo lagi berubah lo lagi belajar agama segala macem gitu gini mas aku tuh gak mau keliatan alim cuma mendapatkan hati orang mas cuma mendapatkan hati orang mas cukup aku sama Allah sama diriku agama aku cukup aku aja yang tau mas Pia aja kadang gak tau mas kalau aku belajar agama Pia gimana dengerin ini tadi kaget? kaget sih aku juga baru tau sekarang kan karena aku juga sholat masih bolong-bolong mas dan gak duga dia ternyata lagi belajar agama ternyata dia mendiam belajar agama sekarang lo mau ngomong apa? depan lo ada Pia lo pengen ngomong apa coba Pia makasih ya udah bertahan sejauh ini abang akan buktikan ke keluarga kamu ke ibu kamu kalau aku akan bisa membahagiakanmu melebihi dari segalanya Pia pokoknya mau siang malam jangan kan bilang bekerja Pia nyawa pun abang berikan buat kamu hanya untuk saat ini abang belum belum bisa membuktikannya ke keluarga kamu mungkin waktu akan menjawabnya Pia dan abang akan terus berjuang gak bakal lelah untuk mencintaimu makasih sayang oke yaudah dengarkan gue gini bagus sih lo gak mau jadi pura-pura alim gak mau pencitraan gak mau jadi orang yang fake atau palsu demi untuk mendapatkan sesuatu itu bener itu gue setuju kayak gue yang tadi orang yang tadi yang pas ngomong sama gue tadi jadi pejabat jangan pencitraan mendingan apa ada aja bener ya tapi kamu kan sekarang belajar agama mereka bukan pencitraan emang apa adanya gak ada salahnya buat kamu juga ngomong ke Pia cerita ya kan siapa tau Pia juga bisa bantu ya kan dan jangan pernah berpikir bahwa orang-orang tuh meremehkan lo apa mendeskiritkan lo bentang-bentang lo bertato enggak lah mau ke pencit mesti tanya orang kita tuh baik-baik kok ya Tuhan aja memaafkan umatnya ada kesalahan-kesalahan ya masa manusia mesti mengakimi atau menjudge seseorang enggak manusia tuh enggak berhak untuk mengakimi orang jadi gitu aja teruslah berjuang jangan pernah lelah saling mencintai tarik nafasnya dalam daya hidung keluarganya mulut dan bangun bangun udah gak apa-apa ngomong aja enggak mas aku enggak belajar ngomong aja jangan bohong enggak mas coba jujur mencintai kamu sendiri iya sih mas tapi yang kayak gitu gak usah moongin tuh mas iya gak apa-apa bukan ria juga biar memotivasi orang gitu kadang aku malu mas kalau orang pada tahu saya belajar ngaji lu karena masih malu iya soalnya kadang mereka berpikir buat berubah biar orang tua pihak nyetujuin saya kadang aku kan padahal itu kan bukan karena itu mas aku belajar ngaji karena buat dirinya sendiri mas umur semakin lama semakin bertambah gini nih gue punya karyawan nih karyawan gue di rumah yang kucing tatuannya sebadan-badan dimana-mana gue terima dia cerita karena dimana-mana gak diterima kerja karena tatuan kalau gue mah yang mending lihat orangnya karena orang yang gak tatuan yang bersih kelihatannya baik ada yang tukang tipu yang jahat gue 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 tidak pernah melihat orang dari fisik dan penampilan iya mas tapi kan yang seperti mas itu kan bisa dihitung mas kalau apalagi kalau orang tua yang mungkin gak bergaul kemana-mana pasti menganggap kalau cowok tatuan itu gak punya masa depan mungkin pemabuk atau seperti apa yang kental dengan dunia malam ya karena mereka berpikir ya orang tatuan itu kayak preman karena mereka mungkin mereka ini siapa ya mungkin yang udah tua ya mungkin kayak orang tua yang dari kampung atau seperti apa yang belum mindset-nya belum kebuka mas tentang cowok bertato gitu intinya gini lah gak usah peduliin apa penilaian orang terhadap kita yang penting kita jadi diri sendiri ya kan gak usah orang yang sibuk menilai orang lain itu bukan orang yang pantas kita peduliin orang yang sibuk menilai orang kadang-kadang dia lupa menilai dirinya sendiri surya utama bersapah ya kan jadi itu ya lurusin diri kita sendiri jalannya apa kita yakini jangan dengerin orang yang sibuk mengurusin urusan kita mereka orang sibuk urusin urusan orang mereka rupa mengurusin dirinya sendiri itu ya itu denger kata surya utama oke terima kasih ya para penonton saya dari seluruh Indonesia dari Hongkong Taiwan Malaysia Amerika Arab Saudi Brunei Darussalam silahkan kalah si komen absen lain dari mana aja ya yang sabar untuk kalian berdua ya terima kasih banyak ya ketemu lagi di Hipnotis Surya Utama dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum terjaga dari tidurmu dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu agar aku berbahagia hidup bersama dengan bosan lamanya terjaga ini terjaga khabar juga terjaga selamat menikmati